Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bagaimana kabarnya teman-teman semoga baik-baik saja teman-teman ini tes kamera ya teman-teman kamera yang habis dirusakin aska teman-teman kayaknya sih masih benar teman-teman oh iya teman-teman teman-teman ada yang denger berita kemarin gak yang pengantin dibawa wewe gombel nah ini saya punya teman yang asli dari larangan brebes teman-teman jadi saya mau bertanya bagaimana kronologinya kalau bisa pengantin dibawa kalung wewe ya iya benar wewe gombel ini dengan teman saya saya supriyono li ya yang udah subscribe pasti tau saya yang kemarin collab itu sama saya kenal pasti silahkan yang belum subscribe ya namanya supriyono li supriyono spasi lee jadi begini ya itu kemarin saya juga hanya mendapatkan ceritanya mengenai kronologi dan juga gimana awal-awalnya itu dari mana itu kan saya juga awalnya baru denger itu udah ketawa lu masa ada orang yang udah gede ya kan udah dewasa udah nikah lagi udah masih diculik sama wewe gombel nah ini kronologinya kayak gini ini di berita juga banyak ini beritanya kan viral beritanya kan pengantin baru dibawa wewe gombel lah iya bener pengantin baru dibawa wewe gombel jadi ini juga ada yang berkomentar dari facebook John Asgard ini ngatakan katanya dari info terkini kronologinya pasangan pengantin baru lagi belanja di Indomaret si tanggal ya ini ceritanya mau belanja kayak gitu ya jadi si cowoknya atau suaminya itu nganterin belanja ke Indomaret bareng istrinya kemudian si istri sebenarnya terpaksa menikah dengan suami karena perjodohan jadi ini ada poin yang tersendiri ya maksudnya poin bisa jadi ini karena hal itu kayak gitu kan nah wanita tersebut masih menjalin hubungan dengan mantan yang benar-benar dicintainya jadi istilahnya masih masih pacaran lah ya meskipun dia itu udah nikah ya nah jadi kemudian diketahui lewat inbox messenger wanita itu mau ketemuan dengan si mantan jadi dari awal mungkin sudah minbox ya nah ini udah janjian ya udah janjian dengan mantan lah ini kronologi yang diceritakan dari John Asgard ya nah untuk ketemuan dengan si mantan tapi si suami curiga jadi mengantar istrinya yang minta belanja ke Indomaret nah karena sudah kayak gitu udah curiga suaminya udah curiga sih nah akhirnya suami ngantar ke Indomaret Indomaret Indomaretnya gimana mas Indomaret perempatan perempatan si tanggal si tanggal nah kemudian mana tadi sekali si mantan hubungannya nah kemudian si suami turunkan istrinya sedangkan si suami pergi sebentar untuk membeli martabak jadi pada saat istrinya itu turun turun di depan Indomaret itu itu si istrinya dituruni di Indomaret itu suaminya pergi untuk beli martabak sebentar ya kan nah wanita itu ketemu dengan si mantan di depan Indomaret yang ternyata sudah menunggu lah berarti pacarnya iya pacarnya itu udah nunggu udah nunggu di depan Indomaret iya udah nunggu di samping atau depan kita gak tahu intinya ceritanya kan kayak gitu ya intinya di Indomaret itulah di Indomaretnya kemudian tidak lama mereka mengobrol si wanita ikut dengan sang mantan naik motor Satria FU nah ini keterangannya jelas sekali dari Jon Asgard ini ya kan dengan nah dengan Satria FU terus kabur meninggalkan sang suami yang pergi sebentar beli martabak bagi apa namanya orang-orang yang dijodohkan ya mungkin ini buat pelajaran juga kalau tau memang masih ada rasa keterpaksaan yang mending ditanyakan lagi ya soalnya barangkali nanti kasian soalnya yang divinai itu dari wewe gombelnya ya jadi tersangka nah ini juga ada klarifikasi dari grup ya salah satu grup whatsapp dari SD Negeri titik titik kolam dua lah ya intinya ya ini ada yang bilang dari bu apa ini jangan dipercaya itu bukan wewe gombel yang bawa tapi itu pacarnya anak cerbon dia sudah damai sekarang diamankan sama Rabil hilang oh berarti sekarang udah ditemukan itu iya jadi dari kemarin udah ini ada perhitungan karena memang masih saudara dengan orang ini orang yang mengamankan tersebut ya gitu loh nah terus ini ada yang asli bu gitu kan ini katanya sudah katanya katanya dari bapak sono sudah melaporkan ke polisi setempat ya kan ke geger kok sih mbak mbak yuneku ya intinya begitu lah ya jadi jadi judulnya ya judulnya bukan dari wewe gombel tapi memang dari sang mantan ya kan ya kalau menurut saya sih mungkin juga belum mantan ya tapi kita kan nggak pernah tahu ya itu siapa intinya bukan dari wewe gombel ya guys ya jadi seperti itulah ya mungkin beritanya juga sudah ada dimana-mana karena tadi bagi saja di pantur apa ya sudah diklarifikasi kebenarannya berarti yang bawah sebenarnya mantan teman-teman bukan wewe gombel ya bagi yang belum subscribe ya subscribe channel saya namanya Supriyono Li Supriyono spasi LEE saya youtuber dari berbes yang vlognya itu isinya traveling kemudian daily life nanti juga insyaallah mau bikin prank tapi belum tahu nanti yang ngemerahin siapa gitu ya teman-teman ini pakai kamera kalau ngebut susah teman-teman di laptop lama banget terima kasih mas Supriyono udah mengklarifikasi oke ya intinya kayak gitulah ya yang jadi bukan diculik karena otomatis kalau diculik itu kan mestinya yang terpaksa lah ada rasa terpaksa karena itu di tempat ramai jadi nggak mungkin intinya itu bukan diculik tapi dibawa kabur pacarnya yang sebelumnya tidak disetujui yang kemudian akhirnya dirinya dijodohkan dengan suami yang sekarang oke itu aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman salam terpaksa terpaksa